Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Perkenalkan nomor kekasih dari kelas 9E nomor kelas 30 Jadi di video kali ini aku mau langsung simpungkan apa sih penyerti kan? Nah untuk penyelesaian lebih lanjut kanan video ini tanda akhir ya Pengertian Penyerbukan atau polinasi adalah proses menjatuhkan serbuk sari pada permukaan putih Penyerbukan dapat terjadi pada tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbunga Pada tumbuhan berbiji terbuka serbuk sari harus mencapai tetes penyerbukan Sedangkan pada tumbuhan berbunga serbuk sari harus mencapai ke kepala putih Penyerbukan dibantu Penyerbukan dibantu oleh perantara Penyerbukan dibantu oleh angin atau anemogami Penyerbukan dibantu oleh air atau hidrogami Penyerbukan dibantu oleh hewan atau zehidiogami Penyerbukan dibantu oleh manusia atau antropogami Cara penyerbukan Autogami atau penyerbukan sendiri Serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga itu sendiri Keitonogami atau penyerbukan tetangga Serbuk sari berasal dari bunga lain Serbuk sari jatuh ke kepala putih pada bunga lain tapi bunga itu masih terletak pada tumbuhan itu sendiri Alogami atau penyerbukan hilang Serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain yang berbeda tumbuhan tapi masih sejenis Festar Penyerbukan berbeda bunga Proses menempelnya serbuk sari dari satu bunga ke bunga lain dari tumbuhan yang berbeda Manfaat penyerbukan Proses penyerbukan sangat penting untuk perkembang biakan tumbuhan dan supaya bisa menghasilkan benih yang baru Tujuan penyerbukan Tujuannya adalah untuk bereproduksi atau menambah keturunan Itu saja yang dapat saya sampaikan Selebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih